Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Goku, Yang Jian, dan yang lainnya sedikit bingung. Mengapa dia memberi tahu kaisar manusia dinasti Xia Besar tentang hal ini? Tampaknya hal itu tidak bermanfaat baginya. Selain itu, kaisar manusia dari dinasti Xia Besar, Jiang Li dan Jiang Zi, masih tercengang. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Jiang Li terkejut. Kata-kata Feng Hao seperti sambaran petir, mengguncangnya sampai ke inti. Apakah dunia ini benar-benar seperti yang dikatakan Feng Hao? Apakah ada pulau terapung di atas kota kekaisaran? Apakah ada dunia lain di luar wilayah selatan? Jiang Zi juga sangat terkejut. Jika apa yang dikatakan Feng Hao diucapkan oleh orang lain, mereka pasti akan menganggapnya orang gila. Tapi sekarang, metode Feng Hao untuk menekan Raja Ilahi yang abadi sungguh menakjubkan. Feng Hao terkekeh dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa gambaran ilahi dari amanat surgawi berhubungan dengan pemulihan jalan surgawi? Sekarang, jalan surgawi telah pulih. Hah? Apa? Jiang Li dan Jiang Zi kembali terkejut. Apakah jalan surgawi sudah pulih? Mengapa mereka tidak merasakannya? Feng Hao melihat ekspresi tercengang di wajah Jiang Li dan Jiang Zi dan merasakan sakit kepala. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa dinasti Xia Besar. Setidaknya dia harus menunjukkan sedikit seperti apa seharusnya seorang kaisar manusia. Penampilannya yang berkepala kosong benar-benar membuat pusing. Sebagai harga untuk mempelajari gambar ilahi dari amanat surgawi, Feng Hao merasa bahwa dia sudah cukup mengungkapkannya. Terima kasih, Raja Angin Ilahi. Terima kasih. Setelah Jiang Li dan Jiang Zi sadar, mereka segera bangkit dan berterima kasih padanya. Terlepas dari apakah yang dikatakan Feng Hao itu benar atau tidak, dia telah memberitahu mereka banyak hal karena kebaikannya. Jika mereka tidak tahu bagaimana bersyukur, mereka akan dipandang rendah. Sekarang sudah larut, Raja Angin Ilahi dan semua tamu terhormat, mengapa kamu tidak tinggal di istana? Besok pagi, aku akan mengajakmu berkeliling. Jiang Li tersenyum dan menatap Feng Hao dengan sentuhan antisipasi di matanya. Jiang Zi menganggup berulang kali. Oke. Feng Hao tidak menolak lamaran itu. Kaisar manusia sangat gembira dan segera membuat pengaturan. Segera, Feng Hao dan yang lainnya dibawa ke istana dinasti Xia Besar. Di ruang belajar kekaisaran, Kaisar manusia Jiang Li sedang mengobrol panjang lebar dengan saudaranya Jiang Zi. Mereka mencerna semua yang dikatakan Feng Hao kepada mereka. Pada saat yang sama, untuk memverifikasi apa yang dikatakan Feng Hao, keduanya sepakat bahwa mereka dapat mengirim praktisi puncak alam tahap ke-9 ke pantai wilayah selatan untuk melihatnya. Apakah memang ada dunia lain di wilayah laut tanpa batas? Jika itu terkait dengan Dao Surgawi, orang biasa pasti tidak akan tahu. Dalam kegelapan, seorang ahli veteran dari Istana Kerajaan Gren Xia meninggalkan Istana Kerajaan setelah menerima dekret Kaisar Manusia. Saudara Feng, apa yang baru saja kamu katakan kepada Kaisar Manusia Xia Besar? Apakah itu benar? Sun Wukong secara alami mengetahui bahwa ada dunia di luar tanah purba, tanah purba. Namun ketika Feng Hao mengatakan bahwa ada pulau terapung di udara di atas ibu kota Kerajaan Gren Xia, dia merasa hal itu tidak terbayangkan. Karena dari awal sampai akhir, dia tidak melihat satupun pulau. Raja Iblis Banteng juga mengangguk. Yang Jian membelai bulu anjing hitam besar itu dan tidak menyela. Feng Hao mengangguk dan berkata, Tentu saja benar. Apa yang perlu diperbaiki? Mendesis. Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng tersentak. Benar-benar ada sebuah pulau. Tapi kenapa mereka tidak melihat apapun? Melihat ekspresi Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng, Feng Hao menghibur mereka, Tidak apa-apa, aku hanya melihatnya sekilas. Tetaplah di Gritia dan amati dengan cermat. Karena ada potret diriku di peta ilahi surgawi. Mandat, kalau begitu, kita pasti harus pergi ke pulau terapung itu. Sun Wukong mengangguk. Ini adalah sebuah masalah. Karena ini adalah pertama kalinya Feng Hao datang ke tanah purba, namun Gritia memperoleh peta ilahi yang jatuh dari langit. Peta ilahi ini masih menggambarkan penampilan Feng Hao. Itu terlalu aneh. Keesokan paginya, Feng Hao, Sun Wukong dan yang lainnya bangun dari meditasi mereka. Saat ini, sudah ada lebih dari sepuluh pelayan di luar pintu, yang telah menyiapkan baju dan sepatu baru, serta perlengkapan mandi. Aku ingin mandi. Raja Iblis Banteng melihat ke arah salah satu pelayan terkemuka, yang tersipu, membungkuk sedikit, dan bertepuk tangan. Tidak lama kemudian, para kasih membawakan bak mandi dan air panas. Di saat yang sama, para pelayan berpakaian minim memasuki ruangan. Ya ampun, ya ampun. Perlakuan yang sangat bagus. Raja Iblis Banteng berdiri di samping bak mandi, dan para pelayan dengan pakaian minim mulai membuka pakaiannya. Raja Iblis Banteng tampak mabuk. Tempat ini luar biasa. Setelah mandi, Feng Hao, Sun Wukong, dan yang lainnya berganti pakaian baru yang dibawakan para pelayan, mereka terlihat berbeda. Para tamu, yang mulia sudah lama menunggu. Ketika semua orang hampir selesai mandi, seorang pelayan datang menyampaikan pesan tersebut. Di bawah bimbingan pelayan, Feng Hao, Sun Wukong, dan yang lainnya melihat Jiang Li, Jiang Zi, dan Jiang Mei Rou di taman hutan. Ketika ketiganya melihat Feng Hao dan yang lainnya, mereka berdiri dengan senyum ramah di wajah mereka. Apakah kamu merasa nyaman di istana? Kaisar Manusia Jiang Li memandang Feng Hao sambil tersenyum dan bertanya tentang kesejahteraannya. Feng Hao terkekeh dan berkata, Terima kasih, Kaisar Manusia Jiang. Kamu terlalu baik, Raja Angin Ilahi. Suatu kehormatan bagiku kamu datang ke dinasti Xia Besar. Tolong. Jiang Li mengundang Feng Hao dan yang lainnya ke pavilion, dan segera, para pelayan membawakan makanan dan kue-kue. Feng Hao melihat sekilas dan menemukan sesuatu yang menarik, dan itu adalah, pelayan istana di istana dinasti Xia Besar. Jumlahnya lebih dari sekadar Kasim. Tepatnya, dia tidak melihat banyak Kasim. Dia hanya melihat mereka melakukan pekerjaan kasar di pagi hari. Setelah Feng Hao dan yang lainnya menyantap makanan lezat khas dinasti Xia Besar, mereka dipimpin oleh Jiang Li dan saudaranya serta ditemani oleh orang suci Jiang Meirou. Mereka langsung meninggalkan istana besar itu. Mereka tidak membuat keributan besar dan memilih meninggalkan istana dalam penyamaran. Feng Hao tidak tahu kemana Kaisar Manusia Jiang Li membawa mereka, tapi itu tidak masalah. Raja Angin Ilahi, aku akan membawamu ke tempat di mana kamu memperoleh peta ilahi dari dinasti Amanat Surgawi. Disanalah tempat para Kaisar dari dinasti Xia Besar pergi untuk beribadah. Kaisar Manusia Jiang Li dan Feng Hao berjalan berdampingan di atas kuda dengan warna yang sama. Jiang Zi bersandar sedikit ke belakang dan mulai mengobrol dengan Sun Wukong. Jiang Meirou tersipu dan berdiri di sisi kanan Feng Hao, diam-diam melihat sisi wajah Feng Hao. Dia tergoda. Tempat di mana para Kaisar dinasti Xia Besar pergi beribadah bukanlah di kota Kekaisaran, melainkan di Gunung Tianzi, yang berjarak 10 km dari kota Kekaisaran. Ketika sekelompok orang tiba di Gunung Tianzi, Feng Hao segera memahami sesuatu. Kemarin, ketika dia mengikuti Jiang Meirou ke kota Kekaisaran, dia melihat Pulau Terapung di langit di atas Gunung Tianzi. Dia tidak bisa melihatnya nanti karena kereta binatang itu telah meninggalkan Gunung Tianzi. Feng Hao tidak menyangka akan menemukan petunjuk tentang Pulau Terapung itu secepat itu dan segera menantikan perjalanan ke Gunung Tianzi. 3642. Gunung Tianzi curam dan terjal. Ada tangga batu berkelok-kelok menuju ke atas. Ada 7.000 langkah. Untungnya, Feng Hao dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Di bawah kepemimpinan Kaisar Manusia Jiangli dan Jiangzi, kelompok tersebut menaiki lusinan anak tangga di setiap langkahnya. Setelah beberapa saat, mereka mencapai puncak. Ada sekelompok istana di puncak Gunung Tianzi. Istana-istana ini dibangun oleh keluarga kerajaan dinasti Xia Besar dengan tujuan untuk mempersembahkan korban ke surga. Setelah Feng Hao mencapai puncak Gunung Tianzi, hal pertama yang dia lakukan adalah menoleh dan melihat ke arah kota Kekaisaran Zongsu. Jika itu seperti yang dia harapkan. Pulau Terapung yang menghilang sekali lagi muncul di hadapannya dan tidak menghilang lagi. Raja Angin Ilahi. Jiangli dan Jiangzi melihat Feng Hao melihat ke arah kota Kekaisaran dengan bingung, jadi mereka juga melihat kekejauhan. Tidak ada apapun di langit kecuali awan yang bergulung. Apa yang bisa dilihat? Keduanya sedikit bingung. Setelah Feng Hao sadar kembali, dia menoleh untuk melihat Kaisar Manusia Jiangli dan bertanya, ketika Kaisar Dinasti Xia Besar mempersembahkan korban ke surga, apakah ada fenomena? Fenomena. Jiangli dan Jiangzi saling pandang dan menggelengkan kepala. Sepertinya belum pernah ada fenomena apapun sebelumnya. Feng Hao tenggelam dalam pikirannya. Karena tidak ada fenomena, itu berarti apa yang disebut upacara pemujaan surgawi dinasti Xia Besar tidak ada hubungannya dengan Pulau Trapung. Namun, meski tidak ada hubungannya dengan pemujaan, itu jelas ada hubungannya dengan Gunung Tianshi. Kekuatan spiritual Feng Hao menyebar dan menutupi seluruh Gunung Tianshi. Lalu, dia sedikit terkejut. Jadi begitu. Bibir Feng Hao membentuk senyuman. Dalam kehendak spiritualnya, sebenarnya ada formasi susunan besar di dalam perut Gunung Tianshi. Tidak. Tepatnya, itu bukanlah formasi susunan biasa. Itu lebih seperti formasi susunan yang terkandung dalam artefak ilahi. Seluruh Gunung Tianshi adalah artefak dewa. Awalnya, Feng Hao tidak melihat ke arah ini. Ketika dia berada di kaki gunung, dia telah menyebarkan keinginan spiritualnya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh saat itu. Namun, di puncak Gunung Tianshi, rasa ilahi miliknya mampu melihat segalanya. Apalagi Pulau Trapung juga muncul di hadapannya. Monyet, apakah kamu melihat langit di atas kota Kekaisaran Benua Tengah? Feng Hao mengirimkan suaranya ke Sun Wukong. Goku meliriknya dan mengangguk. Aku melihatnya. Cuacanya tidak buruk. Feng Hao bertanya dengan ragu, apakah tidak ada yang lain? Goku menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Feng Hao tadi malam. Dia mengatakan bahwa ada sebuah Pulau Trapung di langit di atas kota Kekaisaran Benua Tengah. Mungkinkah? Mata api dan emas Goku menyala. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat sebuah Pulau Trapung yang tampak seperti tempat latihan. Namun, apa yang dia lihat hanyalah garis besarnya, dan pulau ini sangat besar. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan Pulau Trapung di Dojo. Saudara Feng, aku melihatnya. Goku mengirimkan suaranya. Feng Hao menganggup dan menghentakkan kakinya dengan ringan. Berdengung. Tiba-tiba, Gunung Tianzi mulai bergetar. Kemudian, sinar cahaya keluar dari retakan batu yang tak terhitung jumlahnya. Ini. Kaisar manusia Jiangli, Jiangzi, dan Jiangmeiro tercengang dengan pemandangan ini. Saudara Kaisar, Gunung Tianzi adalah tanah leluhur, dan menurut legenda, itu adalah asal mula urat naga Grenzia, tapi sekarang, Jiangzi tiba-tiba panik. Gunung Tianzi adalah tempat Kaisar Xiaagung memuja surga. Pasti ada alasan kenapa dia memilih tempat ini. Sinar cahaya warna-warni adalah bukti terbaiknya. Tapi sekarang, sepertinya Gunung Tianzi akan runtuh. Fenghao dengan paksa membangunkan senjata ilahi yang tertidur di dalam Gunung Tianzi dan berkata kepada Jiangli, bahwa semua orang turun gunung. Raja Angin Ilahi, apa yang sebenarnya terjadi? Gunung Tianzi. Gunung Tianzi adalah Gunung Suci Gritsia. Kaisar manusia Jiangli merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Betapa tidak berbaktinya. Mereka sebenarnya mengubah tanah leluhur menjadi negara bagian ini. Namun ketika dia melihat sorot mata Fenghao, ditambah fakta bahwa dialah yang membawa Fenghao ke sini. Jiangli hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya. Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku takut terjadi sesuatu. Kaisar manusia Jiangli dan Jiangzi tidak mengatakan apapun lagi. Mereka membawa Jiangmeiro dan yang lainnya menuruni Gunung Tianzi. Dengan budidaya alam tahap ke-9, void step hanyalah operasi dasar. Ketika semua orang meninggalkan Gunung Tianzi, hanya menyisakan Fenghao saja, Gunung Tianzi yang semula retak memperlihatkan pulau di langit di atas kota Kekaisaran Benua Tengah untuk sesaat. Saudara Kekaisaran, lihat ke arah kota Kekaisaran. Jiangzi tiba-tiba tampak seperti baru saja melihat hantu. Kaisar manusia Jiangli tertegun sejenak dan buru-buru menoleh. Itu, itu pengadilan surgawi kuno. Mata Kaisar manusia Jiangli membelalak dan dia benar-benar tercengang. Pada saat ini, banyak ahli dan warga Central State Imperial City juga melihatnya. Namun situasi ini tidak berlangsung lama. Pulau terapung itu berangsur-angsur memudar dan menghilang. Itu seperti Fata Morgana. Pada saat ini, guncangan Gunung Tianzi menjadi stabil dan retakannya juga telah selesai diperbaiki. Bahkan beberapa pohon purba yang tumbang juga pulih kembali. Gunung Tianzi, berhubungan dengan pengadilan surgawi kuno. Kaisar manusia Jiangli tidak bodoh. Dengan sedikit berpikir, dia tahu bahwa kemunculan pulau terapung itu ada hubungannya dengan Gunung Tianzi. Jiangzi hanya bisa menghela nafas, Raja Angin Ilahi memang tak terkalahkan. Menurut legenda, alasan mengapa dao surgawi layu adalah karena lenyapnya pengadilan surgawi kuno. Dan jika pengadilan surgawi kuno muncul kembali, itu berarti bahwa dao surgawi akan segera pulih. Berdengung. Kaisar manusia Jiangli mendengar kata-kata Jiangzi dan kepalanya berdengung. Dia melihat sosok Fenghao di puncak Gunung Tianzi dan mengaguminya dari lubuk hatinya. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan Fenghao semuanya benar. Asal usul senjata ilahi ini tidak sederhana. Fenghao melihat Gunung Tianzi diinjak olehnya, dan gunung yang runtuh tiba-tiba pulih. Saat itu, dia tahu bahwa senjata suci di dalam Gunung Tianzi bukanlah senjata biasa. Fenghao setengah berjongkok di tanah dan menyingsingkan lengan kanannya, memperlihatkan tato kilin di lengan kilinnya. Ha! Tinju Fenghao langsung mengenai gunung. Setelah itu, gunung mulai berguncang hebat lagi. Bumi berguncang dan gunung berguncang lagi. Pulau terapung di langit di atas kota Kekaisaran muncul sekali lagi. Namun, semua ini terjadi dengan sangat cepat dan menghilang dengan cepat. Tidak butuh waktu lama hingga semuanya menghilang. Gunung Tianzi sekali lagi pulih ke tampilan aslinya. Gunung Tianzi ini luar biasa. Raja Iblis Banteng terdiam di kaki gunung. Bahkan lengan kilin Fenghao bisa menahannya. Jika Gunung Tianzi ini memiliki semangat, dia bisa menyombongkan diri selama sisa hidupnya. Hati Goku sangat terguncang. Mata apinya menyapu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat penampakan asli Gunung Tianzi. Itu seperti gunung biasa. Wow wow. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di langit di atas Gunung Tianzi. Energi spiritual antara langit dan bumi melonjak, seolah hari kiamat sudah dekat. Kemudian, aura luas dan tak tertandingi yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi muncul di langit di atas Gunung Tianzi. Di atas sembilan langit, samar-samar terlihat bayangan kapak muncul. Persetan denganku. Sial. Mata Goku dan Raja Iblis Banteng hampir keluar dari rongganya saat melihat pemandangan ini. Gunung Tianzi ini terlalu mengagumkan. 3643 Apa yang dia lakukan? Apa yang sedang dilakukan Raja Angin? Senjata dao macam apa itu? Penguasa manusia Jiangli dan Jiangxi menatap kosong. Di langit di atas putra langit, Fenghao langsung mengeluarkan kapak dari kehampaan. Adegan ini sungguh mengejutkan. Bahkan Goku dan yang lainnya merasa sesak nafas. Mereka sudah lama tidak melihat Fenghao mengangkat kapak. Pangu aks, senjata hidup kaisar angin. Raja Iblis Banteng berkata dengan serius. Senjata kaisar. Penguasa manusia Jiangli sedikit gemetar. Ini adalah keberadaan yang legendaris, sama seperti kaisar biru langit, yang juga memiliki senjata kehidupan. Tapi, orang menyebutnya senjata kaisar. Fenghao meraih pangu aks dari kehampaan dan menghela nafas lega. Setidaknya dunia ini bisa menahan kekuatan pangu aks. Tapi itu masuk akal. Artefak ilahi di dalam gunung Tianzi jelas tidak bisa diremehkan. Ia sebenarnya mampu menahan kekuatannya. Fenghao samar-samar merasa bahwa senjata ilahi di dalam gunung Tianzi harus sebanding dengan pedang suanyuan kuno di tanah leluhur para penggarap di bumi. Karena aura yang mereka bawa sangat mirip, mereka pasti berasal dari era yang sama. Fenghao telah meninggalkan pedang suanyuan di tanah leluhur para penggarap kuno. Pada saat itu, dia dan bola kecil memperkirakan jika pedang suanyuan dibuka segelnya, pasti tidak akan lebih lemah dari kapak pangu miliknya. Sekarang, benda kuno lainnya telah muncul di tanah purba. Ini juga alasan mengapa Fenghao menggunakan pangu aks. Memegang pangu aks lagi, dia merasakan dinginnya pegangannya dan tidak bisa menahan nafas. Dia sudah lama tidak menggunakan kapak dewa ini. Rasanya seperti mengendarai mobil yang sudah beberapa tahun diparkir di garasi. Ada hutang dan penyesalan. Mobil untuk mengemudi. Pangu aks juga seharusnya memiliki nilainya. Sayangnya, para ahli kesepian. Tidak ada yang bisa memaksanya menggunakan pangu aks. Namun, di tanah purba ini, Fenghao menemukan perasaan. Semangat yang bisa terus berjuang sepuasnya. Istirahatlah untukku. Mata Fenghao menyipit. Dia mencengkeram pangu aks dan dengan keras mengayunkannya ke Gunung Tianshi. Suara mendesing. Serangan ini menyebabkan dunia berubah warna. Semua orang di dinasti Kekaisaran Prefektur Tengah memandang ke arah Gunung Tianshi. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah, mengira ada dewa yang muncul. Segera, orang-orang di kota Kekaisaran Benua Tengah melihat seberkas cahaya muncul di Gunung Tianshi. Kemudian, seberkas cahaya merobek kehampaan dan menebas langsung ke Gunung Tianshi. Apa yang mereka lakukan? Tiga ahli tua di istana secara alami melihat pemandangan ini juga. Ketika mereka menemukan bahwa pancaran cahaya itu seperti pedangki, rambut mereka berdiri tegak. Ekspresinya hancur. Itu adalah tanah leluhur Klanjiang di Gritsia, orang yang membunuh Tiandao. Ketiga lelaki tua itu tidak lagi peduli dengan pertahanan istana Kekaisaran dan langsung terbang ke arah Gunung Tianshi. Gemuruh. Bas. Tiba-tiba, Aurora muncul dan menyapu sekeliling Gunung Tianshi. Semuanya layu dalam sekejap. Dunia terdiam. Di kaki Gunung Tianshi, Sun Wukong dan Kaisar Manusia sia besar segera mengambil posisi bertahan. Lapisan demi lapisan cahaya transparan menyelimutinya. Ketika cahaya yang memenuhi langit menghilang, Kaisar Manusia Jiangli dan yang lainnya memandang Gunung Tianshi dengan keheranan di mata mereka. Ini. Kaisar Manusia Jiangli merasa mulutnya kering. Dia tidak berani memercayai matanya. Yang semula merupakan Gunung Tinggi kini menjadi pagoda perunggu yang memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan. Tanpa perlindungan gunung, pagoda perunggu itu melayang di kehampaan, memancarkan sajak daois yang samar-samar terlihat. Adapun Feng Hao, dia turun dari kehampaan dengan kapak pangu di tangan. Dengan penindasan Feng Hao, kapak pangu tidak menunjukkan tanda-tanda kebocoran energi. Oleh karena itu, kapak itu tidak terlihat berbeda dari kapak dewa biasa. Lihat. Jiang Meirou menunjuk ke arah kota Kekaisaran Benua Tengah. Pada saat ini, sebuah pulau terapung besar muncul di langit di atas kota Kekaisaran. Itu menjadi padat. Itu seperti istana abadi yang terapung. Jiangli mengeluarkan sebuah buku kuno dari suatu tempat dan membaliknya. Akhirnya, dia berhenti di halaman tertentu. Aku tahu apa ini, Jiangli sangat gembira. Dia berkata dengan penuh semangat, benda di dalam Gunung Tianzi ini adalah salah satu dari sepuluh senjata kaisar yang legendaris. Pagoda Hao Tian. Pagoda Hao Tian yang legendaris menghilang. Saya tidak menyangka itu terjadi di Gunung Tianzi. Dan istana abadi itu memang pengadilan surgawi kuno, tapi mungkin hanya salah satu sudutnya. Alasan mengapa Gunung Tianzi merupakan urat naga adalah karena pagoda Hao Tian adalah senjata kaisar. Senjata kaisar ini, pagoda Hao Tian, menindas ribuan ortodoksi di Gritsia. Itulah sebabnya hukum surgawi telah layu. Sekarang pagoda Hao Tian telah muncul kembali, hukum surgawi telah dihidupkan kembali. Pengadilan surgawi kuno telah muncul kembali. Setelah Jiangzi menjernihkan pikirannya, dia sangat bersemangat. Kaisar manusia Jiangli juga terkejut. Ia berkata sambil tersenyum, Aku sudah mengetahuinya. Raja Angin Ilahi adalah Raja Ilahi berjubah putih. Hal ini berkaitan dengan kebangkitan hukum surgawi. Gambaran ilahi dari amanat surgawi terlalu kuat. Ia bahkan dapat meramalkan hal ini dengan akurat. Ketika Jiangmeiro memandang Fenghao, kekaguman di mata indahnya menjadi semakin kuat. Lin Yu menyingkirkan kapak pangu dan berpikir sejenak, Apakah menurut Anda kebangkitan hukum surgawi adalah hal yang baik? Jiangzi menganggup penuh semangat dan berkata, Tentu saja, setelah kebangkitan hukum surgawi, kita dapat mengejar ranah di atas tingkat ke-9. Fenghao berkata dengan lembut, Menurutku itu bukan hal yang baik. Pagoda Hao Tian telah muncul kembali, dan pengadilan surgawi kuno telah muncul kembali. Lalu, apa yang harus kamu hadapi mulai sekarang bukan hanya Raja Ilahi tingkat 9. Hebat kaisar mungkin ada di mana-mana. Begitu dia selesai berbicara, Pagoda Hao Tian yang melayang di udara tiba-tiba mengeluarkan sajak tao yang kuat. Di bawah sajak tao ini, semua orang sangat tersentuh hingga mereka merasa pusing. Bahkan Fenghao sedikit terpengaruh olehnya. Kemudian, Pagoda Hao Tian berputar dan terbang langsung menuju pengadilan surgawi kuno di surga ke-9. Ini adalah senjata kaisar. Bisakah Raja Angin Ilahi menekannya? Kaisar manusia Jiangli memandang Fenghao. Jika Pagoda Hao Tian menjadi senjata kaisar Gritsia, pasti akan menjadi trendsetter di era setelah kebangkitan hukum surgawi. Kapak Pangu, Pedang Suanyuan, Pagoda Hao Tian. Saat ini, Fenghao memikirkan banyak hal. Kapak Pangu dan Pedang Suanyuan keduanya ada di tangannya. Dan sekarang, ada Pagoda Hao Tian lainnya. Fenghao tidak berani membayangkan. Jika sepuluh senjata kaisar semuanya ada di sana, betapa mengerikannya dunia ini. Mungkin, kaisar iblis bukanlah musuh terakhirnya, tapi hanya musuhnya. Atau bisa dikatakan bahwa tujuan akhir kaisar iblis bukanlah bumi, melainkan tanah kuno di bumi. Fenghao melihat Pagoda Hao Tian terbang menjauh. Dia melompat dan mengejarnya. Namun Pagoda Hao Tian memiliki kemauan yang kuat. Itu sangat kuat, sehingga dia tidak punya cara untuk menolaknya. Fenghao berencana untuk naik ke pengadilan surgawi kuno, tetapi setelah terbang beberapa ribu meter di langit, dia menyadari bahwa pengadilan surgawi kuno tampaknya sangat jauh. Dan Pagoda Hao Tian terbang lebih jauh lagi. Selain itu, sepertinya ada kekuatan yang tak terlukiskan di langit di atas tanah purba, menghalangi orang-orang di bawah. Sepertinya, Pagoda Hao Tian dan Pedang Suanyuan menjaga senjata kaisar dari alam yang sama. Senjata kaisar ini bahkan lebih kuat. 3.644 Mata Fenghao bersinar penuh semangat. Setelah kembali dari alam surgawi, kesepian menjadi seorang ahli telah membuatnya acuh-ta'acuh terhadap segala hal. Dia seperti orang bijak, tanpa keinginan. Ini adalah tanda bahaya karena akan menghalanginya untuk mendaki alam yang lebih tinggi. Tapi sekarang, pengadilan surgawi kuno telah menyulut darah dan semangat juangnya. Fenghao tidak membuka segelnya dengan paksa. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di negeri purba. Dia tidak mau mengambil risiko. Dia turun dari surga ke-9 dan mendarat di samping kaisar manusia Jiangli. Saat dia melihat gunung Tianzi lagi. Sudah ada lubang besar di sana. Raja Angin Ilahi. Raja Angin Ilahi. Angin Senior. Jiangli, Jiangzi, dan Jiangmeiro membungkuh mata mereka penuh hormat. Ini adalah orang luar biasa yang memulai kebangkitan jalan surgawi. Gelar kaisar manusia dan kepala keluarga Jiang mereka terlalu lemah. Mereka bahkan merasa bahwa Raja Angin Ilahi berasal dari pengadilan surgawi kuno. Kalau tidak, mengapa gambar ilahi dari amanat surgawi memiliki penampilan seperti Raja Angin Ilahi? Tentu saja. Itu hanya dugaan apakah gambar ilahi itu berasal dari pengadilan surgawi kuno atau bukan. Fenghao menggelengkan kepalanya. Meskipun kita bisa melihat pulau terapung, kita tidak bisa naik. Bahkan puncak alam ke-9 pun tidak. Jiangzi sedikit kecewa. Jiangli mengangguk. Tidak apa-apa. Jalan surgawi telah dihidupkan kembali. Selama kita menerobos alam ke-9 dan memasuki alam ke-10, kita bisa naik ke pengadilan surgawi kuno. Oh. Mata Fenghao berbinar. Ada hal seperti itu. Jiangzi menamparkan keningnya. Aku hampir lupa. Benar. Selama kita mencapai alam kaisar, kita bisa naik. Benar-benar. Fenghao mencoba melepaskan kekuatannya sedikit demi sedikit. Lalu, dia benar-benar merasakan denyutan. Seolah-olah istana surgawi di sembilan surga merasakan sesuatu. Tapi Fenghao dengan cepat menekannya. Goku, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian semuanya ada di sini. Jika dia naik, apa yang akan terjadi pada mereka? Namun, kaisar manusia Jiangli dan Jiangzi, pada saat ini, memandang Fenghao dengan mata kusam. Aura apa itu? Mengapa rasanya seperti alam kaisar? Tidak. Lebih tepatnya, dia sudah berada di puncak alam kaisar agung. Jiangli dan Jiangzi saling bertukar pandang. Mereka berdua merasa bisa menyebut Fenghao sebagai kaisar angin di masa depan. Raja Dewa. Dia sama sekali tidak layak untuk Fenghao. Kaisar angin, barusan kamu. Jiangzi menatap kosong ke arah Fenghao seolah-olah dia melihat hantu. Kamu sudah menjadi kaisar yang hebat. Fenghao terkekeh. Kamu bisa berpikir seperti itu. Merasa. Kaisar manusia Jiangli dan Jiangzi menghirup udara dingin. Mereka tiba-tiba mengerti mengapa Raja Dewa Mayat hidup berteriak dengan sedih. Jika mereka diinjak-injak oleh keberadaan yang begitu menakutkan, mereka juga akan melolong dengan sedih. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin melanjutkan tur ke Gritsia? Jiangli memandang Fenghao dan bertanya. Fenghao memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Ayo kembali. Baiklah, ayo kembali. Jiangli juga ingin kembali ke istana untuk mencerna berita tersebut dan berdiskusi dengan saudaranya Jiangzi apa yang harus dilakukan di masa depan. Selain itu, gunung leluhur Gunung Tianzi telah hilang. Akan sulit untuk menjelaskannya kepada leluhur keluarga Jiang. Jiangli, Jiangzi, kalian berdua anak yang tidak berbakti. Bicaralah tentang iblis. Ketiga leluhur keluarga Jiang bergegas ke Gunung Tianzi. Ketika mereka melihat tanah leluhur berubah menjadi lubang, mereka sangat marah hingga gemetar. Mereka bahkan mengeluarkan tongkat emas setebal lengan dan berteriak. Hari ini, saya akan menguliti kalian berdua hidup-hidup. Kami. Kaisar manusia Jiangli terkejut saat melihat leluhurnya serius. Dia dengan cepat bersembunyi di balik Fenghao. Fenghao sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Jiangli adalah kaisar siaraya. Ketiga lelaki tua ini tidak memberinya wajah sama sekali. Namun, Fenghao tidak ingin mencampuri urusan keluarga Jiang. Dia mengambil langkah ke depan dan sudah berada 10 meter jauhnya. Kaisar manusia Jiang, kaisar ini dan teman-temanku akan pergi duluan. Dengan itu, Fenghao meninggalkan kaki Gunung Tianzi bersama Sun Wukong dan yang lainnya. Jiangli dan Jiangzi memiliki wajah pucat. Ketika keduanya melihat Nenek Moyang menyerang mereka dengan pentungan emas, mereka berlari ketakutan. Leluhur. Jiangmeiro menghentakkan kakinya dengan cemas. Dia memandang Fenghao, lalu ayah dan pamannya yang melarikan diri. Pada akhirnya, dia memilih untuk mengabaikannya. Dia buru-buru mengejar Fenghao. Tunggu aku. Kaisar manusia Jiangli melihat putrinya telah melarikan diri bahkan tanpa berusaha membujuk leluhurnya. Dia jengkel. Gadis dewasa tidak bisa ditahan di rumah. Ah, leluhur, jangan. Setelah Fenghao, Sun Wukong, dan yang lainnya, termasuk empat makhluk kuno, kembali ke istana. Sekitar dua jam kemudian, Jiangrenhuang dan Jiangzi kembali ke istana. Namun, ketika mereka kembali, wajah mereka bengkak, seperti baru saja dipukuli. Jiangrenhuang dan Jiangzi langsung menuju istana tempat Fenghao dan yang lainnya berada. Kaisar Angin, mengapa kamu meninggalkan kami? Jiangrenhuang berkata dengan wajah sedih. Dia adalah kaisar manusia dari Xiaagong, tetapi leluhurnya tidak menahan diri sama sekali. Jika bukan karena kultifasinya yang tinggi, dia pasti akan kehilangan satu lengan atau satu kaki. Namun, mereka merasa sangat dirugikan. Karena mereka tidak kehilangan Gunung Tianshi. Itu adalah kaisar angin. Fenghao berkata dengan serius, saya orang luar. Bagaimana saya bisa mengganggu urusan keluarga Anda? Petik dua petik dua. Jiangrenhuang dan Jiangli membeku. Mereka ingin mengatakan, Gunung Tianshi tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun pada akhirnya, mereka tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, mereka sangat mengkhawatirkan kebangkitan hukum surgawi. Sekarang hukum surgawi telah bangkit kembali dan Gunung Leluhur telah hilang, mereka dapat menerima pukulan. Setelah memikirkan hal ini dengan matang, keduanya akhirnya merasa sedikit lebih baik. Saat ini, Fenghao berkata, Berapa banyak dinasti seperti milikmu yang ada di tanah purba? Siapakah kaisar biru langit? Kamu tidak kenal kaisar angin. Jiangrenhuang terkejut. Sebagai seorang kaisar, Fenghao tidak tahu siapa kaisar asure itu. Siapa yang tahu? Ada berapa dinasti? Fenghao berkata dengan jujur, saya tidak tahu. Petik dua petik dua. Jiangrenhuang terkejut. Jiangzi berkata, lima dinasti. Siap besar kita terletak di tengah tanah purba, juga dikenal sebagai dinasti benua tengah. Itulah mengapa kota kekaisaran ini disebut kota kekaisaran benua tengah. Empat kota kekaisaran lainnya adalah kota kekaisaran benua utara, kota kekaisaran benua selatan, kota kekaisaran benua timur, dan kota kekaisaran benua barat. Adapun kaisar asure, dia adalah satu-satunya kaisar di tanah purba setelah hukum surgawi layu. Fenghao bertanya, apakah dia masih di tanah purba atau sudah naik ke pengadilan surgawi kuno? Jiangzi berkata dengan serius, tentu saja dia masih berada di tanah purba. Dengan layunya hukum surgawi, kita tidak hanya tidak dapat mencapai alam kaisar, tetapi ahli alam kaisar juga tidak dapat naik. Fenghao terkekeh. Bagaimana kaisar asure bisa menjadi seorang kaisar? Itu sebabnya, kamu tidak bisa menyalahkan hukum surgawi karena tidak menerobos. Itu tidak menyinggung perasaanmu. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Jiangli dan Jiangzi tercengang. Ada hal seperti itu. 3645 Kaisar manusia Jiangli ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, sepertinya itu karena Jiangzi dan aku bodoh. Jiangli tidak lagi menyebut dirinya kaisar. Karena di hadapan kaisar agung Fenghao, akan sangat tidak sopan menyebut dirinya kaisar agung. Iya, Jiangli dan saya bodoh, itu tidak ada hubungannya dengan dao surgawi. Jiangzi tersadarkan oleh kata-kata saudaranya. Dia memandang Fenghao dan berkata dengan tulus, jadi, kami berdua berharap menjadi murid kaisar Feng. Hmm, kaisar manusia Jiangli tercengang. Apakah pantas menjadi murid kaisar Feng? Juga, mengapa Jiangzi memiliki pemikiran seperti itu, mungkinkah dia salah memahami apa yang saya katakan? Jika tidak, dengan pengetahuan dan bakat Jiangzi, dia tidak akan mengabaikan Jiangli dan membuat keputusan seperti itu. Dia bahkan telah menjual saudara lelakinya bersama mereka. Jiangli memikirkannya dengan hati-hati. Dari apa yang dia katakan tadi, sepertinya dia sangat ingin menjadi murid Fenghao. Jiangli menantikannya tanpa alasan. Menjadi murid kaisar sepertinya hanya memiliki keuntungan dan tidak ada kerugian. Itu setara dengan menemukan pendukung besar. Namun, Fenghao tidak mau menerima murid, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, saya tidak punya niat menerima murid. Ini, kaisar manusia Jiangli dan Jiangzi tercengang. Mereka masih memikirkan manfaat menjadi murid Lin Yu dan berusaha mencerahkan diri mereka sendiri. Siapa yang tahu, kaisar Feng tidak berniat menerima murid. Pada saat itu, suasana di aula tiba-tiba menjadi sunyi. Fenghao terkekeh. Sebenarnya, dia memiliki kesan yang baik terhadap kaisar manusia sia besar, Jiangli dan Jiangzi. Keduanya tidak berpura-pura dan secara alami bebas dan santai. Orang-orang seperti mereka tidak cocok menjadi raja, tetapi mereka menjadi raja. Apalagi kedua bersaudara itu tidak bertarung sampai mati demi memperebutkan tahta atau semacamnya. Mereka seperti aliran sungai yang jernih di keluarga kerajaan. Meskipun mereka memiliki kesan yang baik, bukan berarti mereka akan menerima murid. Tidak masalah memperlakukan mereka sebagai teman. Fenghao tidak pernah berteman berdasarkan apakah kultifasi pihak lain tinggi atau tidak. Bagaimanapun, itu tidak setinggi miliknya. Jadi, Fenghao tersenyum pada mereka berdua dan berkata, Meskipun saya tidak menerima murid, saya masih sangat bersedia berteman dengan Anda. Teman. Jiangli terkeke, tapi setelah menggumamkan beberapa patah kata, dia sepertinya mengerti maksud dari anak temannya. Dia langsung berteriak, Ah, ah. Jiangzi juga tercengang. Teman-teman. Mereka sebenarnya berteman. Berteman dengan kaisar jiwa. Ah, ah. Jiangzi juga menjerit aneh. Kemudian, kedua bersaudara itu saling memandang dan berseru. Ah, ah. Kedua idiot ini. Goku hanya bisa melakukan fast palm. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Raja Iblis Banteng. Meskipun anak sapi ini sedikit bejat, dia sebenarnya tidak jahat. Raja Iblis Banteng sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Sun Wukong dan berkata sambil tersenyum, Saudara monyet, menurutmu apakah aku sangat tampan? Sun Wukong memutar matanya ke arah Raja Iblis Banteng. Kesan baik yang dia miliki terhadap Raja Iblis Banteng langsung lenyap. Dia berkata dengan lembut, Dasar anak sapi sialan, jelek sekali. Anda. Raja Iblis Banteng mengeluarkan gel dari saku celananya dan menyemprotkannya ke kepalanya. Menyisir rambutnya ke belakang, dia terkekeh. Bagaimana dengan sekarang? Tinggalkan, tinggalkan aku sendiri. Sun Wukong berada di ambang kehancuran. Dia merasa memperhatikan Raja Iblis Banteng adalah keputusan yang salah. Jika aku pergi, aku tidak akan bisa memberikan hadiahku saat kamu dan nonakin menikah, kan? Raja Iblis Banteng berkata dengan serius. Sun Wukong tersipu. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, persembahkan hadiahmu sebelum kamu pergi. Baiklah, kakak monyet. Raja Iblis Banteng berdiri dengan hormat di sampingnya. Dia mengambil kipas angin dan dengan lembut mengipasi Little Black dan Little Ball. Feng Hao memandang Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng sambil tersenyum. Sebenarnya cukup menyenangkan bisa bergaul seperti ini. Pada saat ini, Jiang Li dan Jiang Zi juga pulih dari keterkejutan mereka. Penguasa manusia Jiang Li menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao. Terima kasih, Kaisar Angin. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, tolong beritahu aku. Aku akan melakukan yang terbaik. Iya. Jiang Zi juga mengangkup dengan sungguh-sungguh. Feng Hao mengangkup. Bagus, tapi sekarang aksiomas surgawi telah pulih. Apa rencanamu? Terobosan ke alam Kaisar. Kedua bersaudara itu berkata serempak. Kemudian, Jiang Li berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang aksiomas surgawi telah pulih. Saya yakin Kaisar lain akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan terobosan ke alam Kaisar. Ada pun Kaisar King. Dia mungkin akan segera naik. Sepertinya kita harus melakukannya bekerja lebih keras. Saudaraku, kamu benar, Jiang Zi mengangkup dengan sungguh-sungguh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Lalu apa yang kalian berdua masih lakukan di sini? Pergi dan terobosan ke alam Kaisar. Iya. Jiang Li dan Jiang Zi dengan gagah berani dan penuh semangat meninggalkan olah besar dengan wajah mereka yang telah dipukuli hingga menjadi kepala babi. Mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka demi alam Kaisar. Pada saat ini, Feng Hao menyadari ada masalah. Penguasa manusia Jiang Li dan Jiang Zi telah mengasingkan diri. Lalu, siapa yang akan bertanggung jawab atas grit sia? Baru pada hari berikutnya Feng Hao memahami bahwa penguasa manusia sia besar adalah seorang pemimpin spiritual. Suatu negara memiliki departemen terkait untuk menjalankan berbagai hal. Jiang Li dan Jiang Zi hanya perlu berbicara pada saat yang genting. Inilah kebenaran dunia kultivasi. Jika menjadi penguasa manusia berarti segalanya harus dilakukan, apakah masih ada waktu untuk berkultivasi? Feng Hao tidak peduli lagi dengan Jiang Li dan Jiang Zi. Dia memanggil Goku, Raja Iblis Banteng, Yang Jian, dan yang lainnya. Kempat makhluk purba memanfaatkan kesempatan langka ini untuk bersembunyi di sudut istana dan berkultivasi dalam pengasingan. Setelah semua orang berkumpul, Feng Hao bertanya, Monyet, apa pendapatmu tentang kebangkitan Dao Surgawi yang disebutkan oleh penguasa manusia Jiang? Goku berpikir sejenak, Aku ingin mencari tempat untuk mengasingkan diri. Aku merasa bisa menerobos ke alam kaisar. Feng Hao mengangguk, Yang disebut alam kaisar, menurut pendapatnya, hanyalah alam supremasi. Itu bahkan tidak sebanding dengan alam umum ilahi. Kultivasinya telah pulih ke alam roh abadi. Dia hanya selangkah lagi dari alam dewa kuno. Adapun Goku, budidayanya harus berada di puncak alam dewa ilahi. Dia hanya selangkah lagi dari alam supremasi. Ini juga alasan mengapa Feng Hao pergi jauh ke tanah purba dan membawa Sun Wukong kemari. Sayang sekali Goku berkultivasi di alam semesta angin. Tidak akan ada efek apapun. Jika tidak, Feng Hao sangat ingin menarik Goku dan anggota inti lainnya ke Feng Universi. Tentu, selama mereka berada dalam jarak 100 mil dari kota kekaisaran, aku akan tahu jika terjadi sesuatu. Feng Hao berkata, Monyet, cari tempat untuk bercocok tanam. Raja Iblis Banteng mendengar bahwa dia bisa bergerak dengan bebas. Tidak, berkultivasi dengan bebas. Dia segera berkata, Saudara Feng, saya juga merasa bahwa saya akan menerobos ke alam kaisar. Feng Hao melirik Raja Iblis Banteng dan terkekeh. Aku sudah menyiapkan tempat untukmu. Di mana, lebih baik jika berada di suatu tempat di kota kekaisaran. Itu harus ramai. Raja Iblis Banteng berkata dengan penuh semangat. 3.646 Ketika Raja Iblis Banteng dibawa ke penjara kekaisaran oleh Feng Hao, dia melihat ada ratusan tahanan kuat di penjara tersebut. Dia kemudian menyadari, Tempat ini sangat populer. Aku ingin melayani kakak Kiyu dan kakak Hei dengan baik. Kaisar Angin, keluarkan aku. Ini bukan tempat yang ku inginkan. Raja Iblis Banteng sangat cemas hingga dia menangis. Yang dia inginkan adalah mendapatkan pengalaman di dunia fana. Feng Hao berkata dengan acu-ta'acu, kamu harus mengendalikan keadaan pikiranmu dengan benar. Jika tidak, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultifasimu. Itu akan tetap menjadi kastil di udara. Ketika keadaan pikiranmu stabil, aku secara alami akan membiarkanmu keluar. Setelah mengatakan ini, Feng Hao pergi ke penjara. Saudara Feng, Raja Iblis Banteng berseru keras, tapi selain tepuk tangan dari rekan-rekan tahanannya, tidak ada jawaban lain. Saudaraku, kultifasimu sangat lemah, namun kamu dijebloskan ke penjara. Apa yang kamu lakukan? Setelah tepuk tangan, beberapa pria parubaya yang tinggi dan kekar membungkuh, dan sudut mulut mereka melengkung. Kultifasi yang lemah, saya. Raja Iblis Banteng hendak melepaskan auranya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa budidayanya telah tersegel. Sekarang, dia sama dengan para penonton di luar di Men Subduing Mountain, hanya di alam tahap ke-6. Dan orang-orang yang dikurung di penjara setidaknya berada di alam tahap ke-7 atau ke-8. Setelah mendengar kata-kata Raja Iblis Banteng, pria parubaya yang tinggi dan kekar itu tertawa dan berkata, jadi dia adalah Raja Dewa. Maaf, maaf. Ekspresi Raja Iblis Banteng sangat jelek. Sebagian kecil dari budidaya Feng Hao tanpa disadari telah disegel. Tampaknya Feng Hao serius. Raja Iblis Banteng merasa sangat bersalah. Sekarang, Sun Wukong meninggalkan istana sendirian untuk bercocok tanam, sementara Raja Iblis Banteng dikurung di penjara untuk berlatih. Yang Jian dan Anjing Hitam Besar diatur untuk berlatih di kolosseum istana. Kempat makhluk purba bertanggung jawab atas keselamatan Yang Jian dan Anjing Hitam Besar, sementara Feng Hao tinggal di istana. Selain bermeditasi dan memahami Dao Surgawi dari tanah kuno, dia menyempurnakan alam semesta angin. Adapun Chiyu, Demon Marsal Liren Chou, dan Raja Dewa Kematian, Feng Hao tidak berniat membiarkan mereka keluar. Win Universe membutuhkan manusia, tetapi pada saat yang sama, ia juga membutuhkan makhluk maha kuasa di awal dunia. Tanggung jawab yang berat ini diserahkan kepada Chiyu dan yang lainnya. Bagaimanapun, hal-hal yang mereka pahami ketika keluar tidak dapat dibawa ke alam semesta angin. Selama hari-hari ini, Kaisar Manusia Jiang Li dan Jiang Xi juga mengasingkan diri. Bahkan tiga leluhur keluarga Jiang di istana telah memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan. Sekarang Dao Surgawi telah terbangun, siapa yang tahu kapan Dao Surgawi akan layu sekali lagi. Oleh karena itu, di Kekaisaran Grencia, hampir setiap kultifator tingkat sembilan telah memasuki kondisi pengasingan tertutup. Di pengadilan Surgawi kuno di atas sembilan surga, seorang pria tampan dengan rambut hitam sebahu berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia memegang pagoda hautian di tangannya dan tampak berpikir keras. Kembalinya pagoda hautian, kemunculan kembali pengadilan Surgawi kuno, kebangkitan Dao Surgawi. Dunia ini akan dilanda kekacauan. Aku ingin tahu siapa orang yang membuka segel pagoda hautian. Apakah di sana sudah menjadi orang yang begitu kuat di dunia fana? Kekhawatiran mendalam terlihat di antara alis pria tampan itu. Setelah ini, pria itu mengetukkan Leontine Diok di pinggangnya. Segera, dua pria parubaya berjubah biru muncul di istana. Salam, Raja Hautian. Pria tampan itu melirik kedua pria parubaya yang berlutut di tanah dan berkata, tanah kuno telah terlalu lama ditindas. Sekarang Dao Surgawi telah terbangun, saya khawatir banyak pembudidaya dari dunia fana akan naik dari gerbang selatan surga dalam waktu dekat. Meskipun mereka terdaftar sebagai makhluk abadi, kita harus mengatur urusan mereka di pengadilan Surgawi kuno. Ya, Raja Hautian. Kedua pria itu pergi setelah menerima pesanan. Sementara itu, di wilayah selatan Kekaisaran Sia Besar, seorang patriark dari keluarga Jiang tiba di perbatasan. Tempat yang seharusnya menjadi lautan luas kini digantikan oleh hutan lebat. Namun, patriark keluarga Jiang tidak punya cara untuk memasuki hutan. Sebuah kekuatan tak kasat mata sedang memukul mundurnya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, tidak mungkin dia bisa memasuki hutan. Seperti yang dikatakan Raja Surgawi berjubah putih, ada dunia di luar saman kuno. Patriark keluarga Jiang mencoba berbagai metode dan gagal mencapai terobosan, jadi dia memutuskan untuk kembali. Namun, dalam perjalanan pulang, patriark keluarga Jiang merasakan perubahan dalam Dao Surgawi. Dao Surgawi telah terbangun. Mata patriark keluarga Jiang dipenuhi dengan keheranan. Dia segera kembali ke kota kerajaan di Benua Tengah. Sepanjang perjalanan, patriark keluarga Jiang menemukan bahwa banyak orang biasa juga mulai berkultivasi. Dao Surgawi telah bangkit, dan era di mana semua orang berkultivasi sedang terjadi di tanah kuno. Patriark keluarga Jiang tahu bahwa era ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di antara lima dinasti di negeri kuno, hanya Kekaisaran Siya Besar yang telah membangkitkan Dao Surgawi. Ketika berita kebangkitan Dao Surgawi Kekaisaran Siya Besar menyebar ke dinasti lain. Semakin banyak ahli dari dinasti lain yang datang ke Kekaisaran Siya Besar. Sebulan kemudian, Kaisar manusia dari Kekaisaran Siya Besar mengalami hambatan dan keluar dari pengasingan untuk sementara. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa kebangkitan Dao Surgawi hanya terbatas pada Kekaisaran Siya Besar. Di saat yang sama, hatinya mulai panik tanpa alasan. Jika kebangkitan Dao Surgawi Kekaisaran Siya Besar adalah satu-satunya di tanah kuno, itu hanya masalah waktu sebelum menjadi target dinasti lainnya. Pada saat itu, para ahli akan bermunculan seperti jamur, dan keluarga Jiang juga akan menghadapi krisis besar. Setelah Kaisar Manusia Jiangli mengetahui bahwa banyak ahli tingkat sembilan telah menyusup ke Kekaisaran Siya Besar, dia buru-buru pergi ke istana tempat Feng Hao berada. Feng Hao hanya bermeditasi dan tidak mengasingkan diri. Dia segera merasakan kunjungan Kaisar Manusia Jiangli. Kaisar Angin, Kekaisaran Siya Besar sedang dalam bahaya. Ketika Kaisar Manusia Jiangli melihat Feng Hao, dia mengungkapkan ekspresi cemas. Dia tahu bahwa situasi di mana keluarga Jiang dapat berkeliaran dengan bebas di masa lalu tidak akan ada lagi. Dengan kebangkitan Dao Surgawi, Kekaisaran Siya Besar akan menjadi tanah suci untuk budidaya di tanah kuno. Siapapun pasti ingin mendapat bagian dari hasil jarahan itu. Jika keluarga Jiang tidak dapat bertahan, Kekaisaran Siya Besar pasti akan runtuh. Feng Hao kurang lebih menebak sesuatu, tapi dia masih bertanya, apa bahayanya? Apa yang telah terjadi? Kaisar Manusia Jiangli hanya memberitahu Feng Hao tentang kebangkitan Dao Surgawi Siya Agung dan kedatangan para ahli dari empat kerajaan agung lainnya. Feng Hao menganalisis sebentar dan terkekeh. Bukankah mereka cukup puas untuk saat ini? Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka di sini bukan untuk menyerang Kekaisaran Siya Besar, mereka hanya meminjam tempat untuk bercocok tanam. Seolah-olah mereka baru saja datang untuk menghirup udara dan bertindak seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Dao Surgawi adalah milik dunia, bukan Siya Agung. Kaisar Manusia Jiangli tercengang. Menurut intelijen, para ahli tingkat sembilan yang memasuki Kekaisaran Siya Besar tidak melakukan apapun yang mencurigakan. Mereka hanya menyewa tempat atau bercocok tanam di pengasingan jauh di pegunungan. Jiangli sangat malu. Namun, bersiap menghadapi hari hujan bukanlah hal yang buruk. Jika suatu hari para ahli dari empat dinasti lainnya bergabung untuk menangani keluarga Jiang, saya berharap Kaisar Angin dapat memberikan bantuan. Saya akan berterima kasih selamanya. Kaisar Manusia Jiangli memandang Feng Hao dengan penuh harap. 3647 Kaisar Angin Kaisar Manusia, Jiangli, sangat tersentuh. Hatinya yang menggantung di udara akhirnya menjadi tenang. Dia akhirnya mengerti mengapa dia adalah satu-satunya yang belum menerobos ke alam Kaisar dari begitu banyak orang yang mengasingkan diri. Alasannya adalah dia tidak bisa melepaskan dinasti Xia Besar. Bagaimana dia bisa berhasil menerobos dengan obsesi di hatinya? Ketika Jiangli keluar dari pengasingan kali ini, dia juga merasakan krisis. Satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan krisis ini adalah Feng Hao. Yang membuat Kaisar Manusia Jiangli menangis tak terkendali adalah Feng Hao sebenarnya memperlakukannya sebagai teman. Faktanya, dia bahkan ingin membantunya mengambil alih dinasti Xia Besar. Aku, ah tidak, bagaimana aku harus berterima kasih? Kaisar Manusia Jiangli memandang Feng Hao dengan serius. Apakah aku menyelamatkan dunia di kehidupanku sebelumnya atau semacamnya? Agar aku memiliki kakak laki-laki sebesar itu. Feng Hao melambaikan tangannya dan berkata, Pergilah mengasingkan diri, aku mungkin benar-benar membutuhkan bantuanmu di masa depan. Jiangli menegakkan punggungnya dan berkata dengan serius, Jika saatnya tiba, katakan saja, aku akan membunuh dan membakar. Wajah Feng Hao menjadi gelap. Apakah aku terlihat seperti orang yang suka membunuh dan membakar? Jiangli benar-benar lega dan menginstruksikan banyak hal sebelum mengasingkan diri lagi. Feng Hao menjaga istana dinasti Xia Besar sendirian. Kadang-kadang, dia melihat ke pengadilan surga wikuno. Feng Hao tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi dia sangat jelas bahwa jika dia ingin pergi ke sana, dia bisa melepaskan kultifasinya dan naik. Namun, alasan kenapa dia tidak memilih untuk segera naik adalah untuk menunggu Goku dan yang lainnya. Bukan karena Feng Hao tidak berpikir untuk menyimpannya di Win Universi. Namun, jika dia melakukan itu, apa gunanya Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya mengikutinya ke Tanah Primordial? Niat awalnya adalah membiarkan Goku dan yang lainnya menerobos. Sebelumnya, hanya ada hukum Dao Besar di Tanah Purba dan pengaruhnya tidak besar. Sekarang Dao Surgawi di Tanah Primordial telah terbangun, tidak hanya energi spiritualnya melimpah, tetapi juga mengandung hukum Dao Surgawi. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Suatu hari, Feng Hao meninggalkan istana dan menuju ke kolosseum kota Kekaisaran Songsu. Itu adalah sebuah kolosseum seperti Roma Kuno, terletak di distrik pusat kota-kota Kekaisaran Benua Tengah. Kolosseum penuh sesak hampir setiap hari, terutama setelah pemulihan Dao Surgawi, binatang Iblis menjadi lebih kuat. Mereka yang bertarung dengan binatang Iblis merasa semakin sulit untuk melawan pertumbuhan binatang Iblis. Sebagian besar kultifator yang datang untuk mendapatkan kristal roh mati di dalam perut binatang Iblis setelah aksioma Surgawi pulih. Dinding kolosseum semuanya berwarna merah. Namun, sejak manusia dan binatang datang ke Beast Fighting Kolosseum, ada sedikit perubahan dalam situasinya. Dia sebenarnya mampu membunuh binatang Iblis yang telah bangkit ini. Itu membuka mata. Manusia dan binatang itu tidak mempunyai nama. Nama Sandi pria itu adalah Erlang Sen, sedangkan nama Sandi binatang itu adalah Howling Celestial Dog. Hari ini adalah hari di mana darah semua orang mendidih karena kegembiraan. Menurut berita yang dirilis oleh Beast Battle Arena, seekor binatang besar yang dipenjara di Beast Battle Arena telah menyelesaikan terobosannya tadi malam dan sebanding dengan kultifator alam tahap ke-8. Konsep seperti apa yang dimaksud dengan penggarap alam tahap ke-8? Dia bisa dianggap sebagai puncak dinasti sia besar. Alam tahap ke-9 sudah dianggap sebagai alam raja. Beberapa praktisi puncak alam tahap ke-9 memiliki gelar raja dewa. Sedangkan bagi orang-orang yang mencari nafkah di Kolosseum, tidak mungkin ada praktisi alam tahap ke-8. Orang-orang seperti ini akan direkrut oleh berbagai klan kuno kemanapun mereka pergi. Tidak mungkin bagi mereka mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk mendapatkan kristal roh ini. Namun Kolosseum merilis berita lain yang mengatakan bahwa Erlang Sen dan Hou Ling Celestial Houn akan menantang binatang iblis alam tahap ke-8 ini. Ketika berita ini dirilis, berita itu langsung menyebar ke seluruh Central State Imperial City. Banyak orang yang tak segan-segan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk meminta tiket, hanya untuk pertarungan terkuat dalam sejarah Kolosseum. Binatang iblis alam tahap ke-8 Setelah pemulihan Dao Surgawi, satu manusia dan satu binatang memiliki kemampuan untuk membunuh binatang iblis. Pada saat Feng Hao mencapai Kolosseum, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Bau keringat yang kental bercampur bau darah membuat udara menjadi sangat keruh. Feng Hao sedikit mengernyit. Namun dengan sebuah pikiran, udara keruh dalam radius 3 meter di sekitarnya berhasil diusir. Yang tersisa hanyalah udara segar. Feng Hao duduk di kursi di belakang. Saat ini, kompetisi di Kolosseum belum resmi dimulai. Itu hanya pemanasan sederhana. Beberapa binatang iblis alam ke-6 di Kolosseum terus-menerus mengaum ke arah penonton di platform tontonan. Beberapa bahkan menyemburkan api dan embun beku ke arah platform tontonan, menyebabkan penonton terlonjak kaget. Tapi ada lapisan perlindungan pada platform tampilan. Serangan binatang iblis ini tidak dapat melukai siapapun sama sekali. Penonton di barisan depan begitu heboh hingga hampir meledak. Perasaan binatang iblis menyerang mereka tetapi tidak memiliki cara untuk menyakiti mereka sungguh luar biasa. Kristal roh ini sangat berharga. Ini dimulai. Feng Hao duduk di belakang panggung tontonan. Suara di sampingnya membuatnya bersemangat. Jika bukan karena Yang Jian dan anjing hitam besar yang menantang binatang iblis alam tahap ke-8, Feng Hao tidak akan datang untuk menonton. Berdasarkan pengetahuan Feng Hao, Yang Jian saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menantang binatang iblis alam tahap ke-8. Namun dia percaya bahwa Yang Jian adalah orang yang sangat rasional. Terlebih lagi, Kolosseum itu sendiri adalah milik keluarga Jiang. Berdasarkan sikap Ren Huang, penanggung jawab Kolosseum tidak punya nyali untuk memaksa Yang Jian melakukan hal seperti ini. Selain itu, Feng Hao diam-diam mengirim empat makhluk hidup kuno untuk melindungi keselamatan Yang Jian. Feng Hao berpikir sejenak dan memanggil empat makhluk hidup kuno yang bersembunyi di platform pengamatan. Melihat kompetisi akan segera dimulai, keempat makhluk hidup purba sangat bersemangat. Beberapa hari ini, saat mereka melindungi Yang Jian, mereka juga jatuh cinta dengan kompetisi ini. Tetapi pada saat ini, mereka berempat merasakan panggilan Feng Hao dan hati mereka menegang. Mereka melihat ke arah barisan depan secara serempak. Sejalan dengan pandangan mereka, Feng Hao berjubah putih sedang duduk di platform pengamatan. Sepasang mata yang dalam menatap mereka. Mereka berempat berkeringat dingin dan buru-buru bangkit dan berjalan ke sisi Feng Hao. Bagaimana kabar Yang Jian selama periode waktu ini? Feng Hao bertanya dengan lembut. Ketika keempat makhluk hidup kuno mendengar pertanyaan Feng Hao, mereka langsung berseri-seri dengan gembira. Luar biasa! Bakat Yang Jian terlalu menakutkan. Semakin kuat dia bertemu, semakin kuat dia jadinya. Setiap kali aku mengira dia akan kalah, rasanya seperti ada binatang buas di tubuhnya, meletus dengan potensi yang sangat mengejutkan. Benar, ini adalah junior dengan potensi paling menakutkan yang pernah kita lihat. Bahkan aku ingin menerimanya sebagai murid. Itu benar. Keempat makhluk hidup purba masih ingin melanjutkan. Tepat pada saat ini, setelah keributan di panggung tontonan, semua binatang iblis alam tahap ke-6 di Beast Battle Arena dikejar ke dalam kandang. Setelah itu, sebuah pintu perunggu besar terbuka dan pancaran aura kuat seperti gelombang panas menyelimuti seluruh Beast Battle Arena. Bahkan susunannya tidak dapat memblokirnya. Dan di seberang pintu, seorang pria dan seekor anjing keluar. Itu adalah Yang Jian dan anjing hitam besar. Demikian pula, gelombang aura melonjak ke langit. Melolong-melolong. Di panggung pengamatan koloseum, banyak orang mulai melolong dan menggosok telapak tangan mereka dengan penuh semangat. 3648 Bakat Yang Jian tidak buruk. Feng Hao merasakan aura Yang Jian dan bibirnya melengkung. Dibandingkan beberapa hari yang lalu, Yang Jian telah menjalani baptisan darah di Beast Battle Arena dan telah mengalami transformasi total. Jika Yang Jian hanyalah seorang bayi yang menangis sedih meminta makanan beberapa hari yang lalu, maka dia sekarang adalah seorang pemuda yang bisa membawa pedang dan pedang. He he, aku ingin tahu apakah Yang Jian memiliki seorang guru. Jika memungkinkan, kami berempat ingin menerimanya sebagai murid terakhir kami. Makhluk kuno tersenyum pada Feng Hao. Feng Hao melihat keempat makhluk kuno di sampingnya dan memikirkan budidaya Dewa Langit Purba di atas alam Kaisar. Dari mana orang-orang ini mendapatkan keberanian untuk merebut murid dari penguasa surga purba. Yang Jian tidak memiliki master untuk saat ini, tetapi orang yang membimbing budidayanya setara dengan ahli alam Kaisar di tanah kuno. Feng Hao berkata dengan lembut, apa? Aku. Mundur, mundur. Keempat makhluk hidup kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat mereka. Itu sangat menakutkan. Di atas wilayah Kaisar. Mereka telah menghadapi puncak kesembilan Raja Dewa Mayat Hidup dan hampir kehilangan nyawa mereka, jadi hak apa yang mereka miliki untuk merebut murid dari pakar alam Kaisar. Feng Hao tidak lagi berbicara dengan empat makhluk hidup kuno saat tatapannya tertuju pada Yang Jian di Bestial Battle Arena. Seperti yang lainnya, Feng Hao juga menantikan pertempuran yang akan datang. Yang Jian saat ini seharusnya berada di alam Kaisar Agung, yang berada di sekitar alam tahap ke-8. Tapi dibandingkan dengan binatang iblis, dia jelas tidak sebaik itu. Binatang iblis dilahirkan untuk bertarung. Di samping itu, ketika pertama kali datang ke tanah kuno, Feng Hao melihat bahwa para pembudidaya tersebut memiliki kemampuan untuk memahami dao besar. Dia dulu berpikir bahwa mereka setidaknya adalah penggarap alam Kaisar, yang merupakan tahap ke-8. Hanya setelah dia memahami tingkat budidaya di tanah kuno, dia menyadari bahwa ada banyak jenis dao besar. Ada orang-orang yang telah memahami permukaan tahap ke-3. Ada orang-orang yang sedikit lebih kuat dari tahap ke-4. Namun dalam hal ranah budidaya dan kekuatan tempur, para penggarap biasa yang dilihat Feng Hao di kota tanpa nama seharusnya hanya berada di sekitar ranah tahap ke-4, yang merupakan eksponen kuat Wu Huang. Namun, itu hanya di tanah purba. Setelah meninggalkan tanah purba dan pergi ke dunia luar, tanpa kemampuan untuk memahami dao besar, dia mungkin tidak akan begitu ganas. Feng Hao menggabungkan alam dunia tanpa batas dengan alam tanah purba. Itu bisa dilihat sebagai Wu Huang tahap ke-4, tahap ke-5 dari Mortal Sein, tahap ke-6 dari Great Sage, tahap ke-7 dari Kaisar Agung Setengah Langkah, tahap ke-8 dari Kaisar Agung, tahap ke-9 dari Dewa Ilahi, tahap ke-10 dari Tertinggi Alam Kaisar, tahap ke-11 dari Jenderal Ilahi, tahap ke-12 dari Roh Abadi, tahap ke-13 dari Dewa Kuno, dan tahap ke-14 dari Leluhur Dao. Sekarang, budidaya Feng Hao hanya selangkah lagi untuk kembali ke alam Dewa Kuno. Ini adalah tingkat ke-13 tanah purba. Adapun Kaisar Rilem tahap ke-10, seseorang bisa naik. Bisa dibayangkan bahwa dengan kekuatan Feng Hao saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memerintah seluruh tanah primordial. Namun, mustahil baginya untuk mengarahkan pandangannya ke tanah purba, kecuali pengadilan surga Wikuno. Pagoda Hao Tian adalah eksistensi yang hanya bisa dikendalikan oleh ahli alam Roh Abadi tahap ke-12. Jika tidak, Feng Hao tidak perlu menggunakan kapak pangu untuk membuka Gunung Tianxi. Keributan di telinganya semakin lama semakin padat. Ketika Feng Hao sadar kembali, dia melihat binatang iblis yang memancarkan aura menakutkan keluar dari pintu perunggu. Tubuhnya tingginya puluhan meter dan panjang seratus meter, dan ditutupi sisik hitam seperti besi. Ini adalah binatang iblis yang terlihat mirip dengan badak, dan auranya sangat menakutkan. Di bestial battle arena, Yang Jian memegang pedang berujung 3 dan bermata 2 di tangannya. Sebuah mata tiba-tiba terbuka di antara alisnya, menampilkan kemampuan mata surgawi. Jelas, Yang Jian telah memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Lagi pula, bahkan jika Yang Jian adalah kaisar agung tahap ke-8, dia tidak bisa melawan aura binatang iblis itu dengan mudah. Menggunakan kemampuan mata surgawi pada saat pertama memungkinkan Yang Jian menangkap pergerakan binatang iblis raksasa dan memperlambatnya tanpa batas di matanya. Ibarat kucing, gerakan ular pun sudah sangat cepat, namun di mata kucing seperti menghadapi ulat. Yang Jian telah mengembangkan cukup banyak pengalaman pertempuran di bestial battle arena. Jelas, dia telah menderita banyak kerugian sebelumnya, jadi dia tahu untuk menggunakan kemampuan mata surgawi sejak awal untuk mencegah serangan diam-diam dari binatang iblis licik itu. Mengaum. Badak lapis baja besi kekerasan mengangkat kepalanya dan meraum, lalu menunjukkan postur kuat yang tidak sesuai dengan ukurannya. Seperti macan tutul, ia menerkam ke arah Yang Jian. Cakarnya seperti batu giling, dan siapapun yang ditamparnya akan mati. Kecepatan yang sangat cepat. Yang Jian terkejut. Gerakan badak lapis baja besi kekerasan ini sungguh menakutkan, hampir di luar jangkauan kemampuan mata surgawi miliknya. Hitam besar, jelajahi, serang. Setelah Yang Jian menginstruksikan anjing hitam besar itu, dia menggunakan Heavenly Halbert untuk menghindari serangan badak lapis baja besi kekerasan, dan pedang bermata dua berujung tiga segera menebas ke arah tanduk raksasa badak lapis baja besi kekerasan. Sial. Suara benturan logam bergema di seluruh bestial battle arena. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di tribun penonton buru-buru menutup telinga mereka, ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Semua orang sangat menyadari kekuatan pedang bermata tiga dan bermata dua milik Yang Jian. Tidak hanya bisa menembus logam seperti lumpur, ia juga bisa membunuh binatang iblis level tujuh seperti membunuh ayam. Itu sangat tajam. Tapi sekarang, pedang berujung tiga dan bermata dua itu hampir bengkok. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pertahanan badak lapis baja besi yang keras ini. Mengaum. Anjing hitam besar itu juga kaget. Ia berpindah ke posisi yang sesuai, dan cakarnya yang besar langsung mencakar pantat badak lapis baja besi kekerasan. Bagaimanapun, ini adalah kelemahan sebagian besar binatang iblis. Namun, cakar yang mencakar pantat badak lapis baja kekerasan ini baik-baik saja, tetapi cakarnya langsung patah. Kesunyian. Terjadi keheningan yang mematikan di bestial battle arena. Tak terkalahkan. Badak lapis baja besi yang keras praktis merupakan eksistensi yang tidak terkalahkan. Binatang iblis ini benar-benar tidak normal. Makhluk purba itu merasakan sakit gigi pada saat itu. Kali ini, yang jian pada dasarnya tidak memiliki peluang. Karena, pertahanan badak lapis baja besi yang keras terlalu mengejutkan. Hanya dengan pantatnya saja ia mampu mematahkan cakar anjing hitam besar itu. Jika ia menabrak tubuh badak lapis baja besi kekerasan, tengkoraknya mungkin akan hancur. Badak lapis baja besi yang keras adalah binatang purba. Dikabarkan bahwa ketika ia dilahirkan, ia sudah memiliki budidaya alam tahap ke-8. Ketika ia dewasa, bahkan senjata kaisar pun tidak dapat mematahkan sisiknya. Orang yang bertanggung jawab atas bestial battle arena berkata dengan suara yang jelas. Wow! Kerumunan menjadi gempar. Apakah itu menakutkan? Lalu bagaimana cara mereka menangkapnya? Orang yang bertanggung jawab atas bestial battle arena melanjutkan, kami beruntung bisa mengambil sebutir telur di jurang tanah spiritual dan menetas. Badak lapis baja besi yang keras itu sangat gila, ia tidak akan berhenti sampai ternoda darah. Petik 2 Mendesis Kerumunan menghirup udara dingin. Di matanya, badak lapis baja besi kekerasan hanyalah seukuran lalat, sangat lemah sehingga bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Yang Jian. Jika bukan karena dia hanya melihat Yang Jian dan anjing hitam besar di bestial battle arena, jika tidak, dia tidak akan menyerang keberadaan yang lemah seperti itu. Mengaum Badak lapis baja besi yang keras menyerang lagi, langsung memaksa Yang Jian ke sudut bestial battle arena. Kemudian, cahaya merah muncul di matanya, dan ia membalikkan tubuhnya ke samping, langsung mengenai Yang Jian. Tubuhnya yang besar secara langsung memblokir semua rute pelarian Yang Jian. Tabrakan ini, Yang Jian pasti akan hancur berkeping-keping. Mengaum 3649 Erlang Shen akhirnya bukan dewa lagi. Anjing surgawi yang melolong, hanya bisa melolong ke langit. Petik 2 Petik 2 Di platform tontonan Beast Fighting Colosseum, banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Erlang Shen yang membuat darahnya mendidih akhirnya terjatuh. Sama seperti para penggarap lainnya yang menandatangani kontrak hidup dan mati, mati di dalam perut binatang iblis adalah takdir abadi mereka. Itu juga merupakan takdir yang tidak bisa diubah. Di mana orang-orang dari Colosseum, jika Erlang Shen pergi, Laozi tidak akan pernah menggantikanmu lagi. Benar, selamatkan Erlang Shen. Selamatkan Erlang Shen. Melihat Yang Jian dan anjing hitam besar mungkin mati di tangan badak lapis baja besi yang kekerasan, para penonton berdarah panas dan termotivasi yang senang melihat Erlang Shen kembali semuanya mulai menyerang orang yang bertanggung jawab atas Colosseum. Kami, kami tidak punya pilihan lain. Orang yang bertanggung jawab atas Colosseum sangat ketakutan sehingga wajahnya berubah menjadi hijau saat dia berkata dengan suara gemetar, hanya ketika badak lapis baja besi yang kekerasan membunuh lawannya dan mencium aroma darah barulah ia akan tenang. Hanya dengan begitu kita dapat menekannya. Itu, sejak dilepaskan, kecuali ada yang membunuhnya. Apa? Wajah para penonton menjadi pucat. Tidak ada harapan. Erlang Shen tidak ada harapan. Pada saat ini, badak lapis baja besi kekerasan telah sepenuhnya menutup semua rute pelarian Yang Jian. Apakah ini takdirku? Yang Jian memegang pisau berujung tiga dan bermata dua di tangannya saat mata didahinya terus berkedip. Delapan sembilan seni misterius diedarkan secara ekstrim. Tidak ada jalan keluar. Yang Jian kemudian melihat ke arah anjing hitam besar yang gila itu dan berkata, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Mengikuti raungan marah Yang Jian, tubuh besar badak lapis baja besi kekerasan akhirnya bertabrakan dengannya. Retakan. Di tribun kolosseum yang sunyi, suara ringan tulang yang pecah bergema di seluruh kolosseum seperti guntur. Aduh. Anjing hitam besar itu melolong ke arah langit seolah-olah telah kehilangan kepercayaannya dan jatuh lemas ke tanah. Para penonton di tribun tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Legenda kolosseum, satu manusia dan satu anjing, memiliki kejayaan yang tak terbatas pada awalnya, namun pada akhirnya, mereka tetap jatuh ke tangan binatang iblis. Kaisar Angin. Makhluk hidup purba awalnya ingin bergerak, tetapi gerakan badak lapis baja besi kekerasan terlalu cepat. Ketika mereka menoleh untuk melihat Feng Hao, mereka langsung terkejut. Feng Hao telah menghilang. Mereka berempat secara naluriah melihat ke tempat yang Jian berada di kolosseum, dan mata mereka berbinar. Erlang Shen tidak mati. Dewa kuno melolong kegirangan, kata-katanya menyebar ke seluruh kolosseum. Bangun! Segera, tatapan penonton, yang menggelengkan kepala dan menghela nafas, tertuju pada Yang Jian. Di sana, seorang pemuda berjubah putih sedang mengarahkan jari telunjuk kanannya ke sisi tulang rusuk badak lapis baja kekerasan. Tubuh besar badak lapis baja kekerasan diblokir secara paksa. Badak liar lapis baja besi. Badak liar lapis baja besi berkedip dan melihat ke samping. Darah yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, lalat kecil lainnya lah yang berhasil memblokir tubuhnya dengan satu jari. Sudut mulut badak liar lapis baja besi bergerak-gerak. Apa-apaan? Mungkinkah suara patah tulang itu palsu? Mengaum. Tiba-tiba, badak liar lapis baja besi merasakan sakit robek di salah satu tulang rusuknya, dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Raungan menyedihkan terdengar. Jadi ternyata tulang rusuknya patah, ini. Bahkan pedang bermata dua berujung tiga erlang sen yang tak terkalahkan hampir dibengkokkan oleh tubuh daging badak liar lapis baja besi. Namun, salah satu tulang rusuknya dipatahkan oleh pemuda berpakaian putih yang menyelamatkan yang jian dengan satu jari. Ini, ini, situasi macam apa ini? Siapa dia? Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Satu jari bahkan lebih menakutkan daripada pedang bermata dua berujung tiga milik erlang sen dan cakar kingkong milik anjing surgawi yang melolong. Mendesis. Keheningan yang berdiri tiba-tiba meletus dengan suara gemuruh yang mengguncang langit. Itu adalah keterkejutan, keributan, ketidakpercayaan, dan teriakan histeris. Luar biasa. Ketika penanggung jawab kolosseum melihat pemandangan ini, dia juga tercengang. Kontestan macam apa ini? Badak liar lapis baja besi kekerasan yang tak terkalahkan di kolosseum, yang tubuh dagingnya bahkan tidak dapat dirusak oleh Raja Ilahi, sebenarnya. Salah satu tulang rusuknya patah oleh satu jari pemuda berpakaian putih itu. Tuhanku. Feng Hao menjentikkan jari badak liar lapis baja kekerasan, memandang Yang Jian dan berkata, kamu telah meningkat pesat. Sayangnya, ada satu hal yang tidak kamu lakukan dengan baik, dan itu adalah, sebelum naik ke panggung, kamu tidak melakukannya tidak punya pemahaman atau analisis apapun tentang lawanmu. Yang Jian menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, murid ini tahu kesalahannya. Pada saat ini, anjing hitam besar itu juga berjalan sambil mengibaskan ekornya, menggosokkan dirinya ke celana Feng Hao sebelum berjalan ke sisi Yang Jian. Feng Hao tersenyum dan berkata kepada Yang Jian, bakatmu luar biasa. Untuk dapat mencapai tahap seperti itu dalam beberapa hari singkat, aku sudah memiliki tingkat rasa hormat yang baru padamu. Pergi dan istirahatlah, serahkan ini padaku. Iya. Yang Jian membawa anjing hitam besar itu dan langsung berjalan menuju pintu keluar di samping. Pada saat ini, master formasi kolosseum buru-buru membuka celah. Bagaimanapun, identitas Yang Jian tidaklah kecil. Dia adalah tamu Yang Mulia Kaisar. Baru saja, mereka mengira Yang Jian pasti sudah mati dan hampir kencing di celana karena ketakutan. Untungnya, pemuda berpakaian putih itu muncul. Tetapi, apa yang membuat para master formasi merasa terkejut dan tidak percaya adalah bahwa mereka sama sekali tidak merasakan sedikitpun riak dari formasi tersebut. Lalu, bagaimana pemuda berpakaian putih ini bisa memasuki kolosseum? Tidak dapat diselesaikan. Namun keberadaan lain yang tidak dapat dipecahkan. Hah, hah, mata badak lapis baja kekerasan berubah menjadi ungu. Tubuh Yang Jian berlumuran darah binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi target perburuannya. Tapi, pihak lain lolos. Dan sekarang, ada lalat lain di depannya. Kuncinya adalah lalat ini sangat mendominasi. Ia menusuk dan mematahkan salah satu tulang rusuknya. Sangat menakutkan. Tapi, dalam garis keturunan ras badak lapis baja yang penuh kekerasan, tidak pernah ada kata mundur. Badak lapis baja yang keras tidak akan pernah mengaku kalah. Retakan. Badak lapis baja yang keras hanya meraum. Sebelum ia bergerak, suara patah tulang kembali terdengar. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bergerak lagi? Kemudian, badak lapis baja kekerasan mengangkat kepalanya dan melihat Feng Hao di udara. Namun seketika, bola matanya melihat bahwa tanduk banteng besar dikeningnya benar-benar patah. Rusak. Rusak. Mengaum. Badak lapis baja yang keras langsung menjadi gila. Tidak heran suaranya sangat jernih. Sebenarnya itu adalah suara klakson banteng yang pecah. Retakan. Badak lapis baja yang keras meraum lagi. Dan harga yang diberikan Feng Hao adalah tendangan lain di wajah badak lapis baja kekerasan. Saat itu, tiga gigi kuning besar seukuran batu besar jatuh ke tanah. Mengaum. Badak lapis baja yang penuh kekerasan tercengang. Orang seperti apa yang ditemuinya? Apakah ada orang yang menindasnya seperti ini? Apakah dia berani bergerak agar terlihat jelas? Apakah dia berani melambat sedikit? Bisakah dia menggunakan lebih sedikit kekuatan? Juga. Apakah dia berani untuk tidak memukul wajahnya? Kesunyian. Sejak Feng Hao menjentikan puluhan ribu ton daging badak lapis baja kekerasan, para penonton sudah berada dalam keheningan yang mematikan. Ekspresi mereka membeku, tetap terlihat tercengang. Apakah ini kekuatan yang dimiliki manusia? Atau, apakah ini badak lapis baja kekerasan palsu? Kontestan macam apa orang ini? Banyak orang yang menamparkan wajahnya sendiri. 3650. Feng Hao maju selangkah. Hati badak besi gila menegang. Ia panik dan terus mundur. Ia menatap Feng Hao dengan ketakutan. Ini. Penonton di tribun kaget. Badak lapis baja kekerasan sebenarnya telah mundur. Sangat menakutkan. Binatang raksasa yang sebesar gunung itu benar-benar ketakutan. Feng Hao ingin mempertahankan badak besi gila di alam semesta angin, tetapi memikirkan Ciyu dan Liren Chou, serta tubuh kurus raja dewa mayat hidup. Jika orang ini masuk, dia akan menjadi monster terkuat di alam semesta angin. Ciyu dan yang lainnya mungkin tidak akan mampu menekannya. Terlalu kuat. Siapa sebenarnya dia? Mata banyak orang bersinar karena keserakahan. Mereka tidak sabar untuk melihat baik-baik wajah Feng Hao. Ini adalah orang ke-10 Kaisar Rilem. Kalau tidak, bagaimana badak besi gila bisa begitu ketakutan? Alam Kaisar ke-10 menakutkan. Banyak orang merasa akan meledak. Adegan ini terlalu menarik. Badak besi gila tidak mencium bau darah. Betapapun takutnya, tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah ia tidak bisa melihat darah. Tidak, itu kecanduan darah. Ia harus melihat darah. Kalau tidak, rasa sakit di pembuluh darahnya akan lebih menyakitkan daripada beberapa tulang rusuk yang patah atau beberapa gigi yang rusak. Mengaum. Ekstasi lapis baja besi dengan paksa menyuntik dirinya sendiri dengan darah ayam. Matanya yang besar tiba-tiba berubah menjadi merah, seperti kolam yang diwarnai merah darah. Darah. Badak besi gila gelisah. Akhirnya, ia tidak bisa menahan rasa haus darahnya lagi. Itu dibebankan pada Feng Hao lagi. Bumi bergetar. Seluruh koloseum sepertinya akan runtuh. Kenapa mengganggu? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membunuh, tapi terkadang, dia terpaksa melakukannya. Lalu dia akan membunuh. Saat ini, badak besi gila telah tiba. Dengan tubuhnya yang besar, dampaknya bahkan bisa meratakan gunung. Tetapi, Feng Hao baru saja mengulurkan telapak tangannya. Bang! Suara keras bergema di seluruh koloseum. Lantai di sekitar Feng Hao langsung retak, seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di tanah. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Ketika Ubin Lantai terciprat ke formasi susunan pertahanan, beberapa master formasi susunan segera batuk darah. Sial! Aku hampir mati. Aku orang pertama yang mati karena formasiku sendiri. Seorang master formasi batuk darah dan bergumam. Mentalitasnya tidak buruk. Tidak ada ledakan. Master Array lainnya tertawa, tetapi saat mereka tertawa, mereka memuntahkan darah. Orang tua, kami hampir mati sama sepertimu. Haha! Untuk bisa menyaksikan kaisar jiwa beraksi, kita bisa mati tanpa penyesalan. Para master formasi tertawa ketika mereka batuk darah sambil mempertahankan formasi. Sebagai ahli formasi susunan dinasti Xia Besar, mereka secara alami berpengetahuan luas. Sekilas mereka bisa mengetahui tingkat budidaya Feng Hao. Alam kaisar tingkat 10. Orang paling berkuasa di grid Xia. Hua! Saat ini, asap dan debu akibat ledakan di lantai menyebar. Kemudian, semua orang melihat bahwa di seluruh Beast Fighting Arena, selain tempat Feng Hao berdiri, tidak ada kerusakan. Beberapa ratus meter di sekelilingnya, ada sebuah kawah besar. Badak besi kekerasan itu telah jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari kedua belas lubangnya. Itu, bertabrakan dengan Feng Hao, dan bunuh diri. Ini, ini, semua orang tercengang. Mereka merasa tenggorokan mereka tercekat, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Sayang sekali, jika bukan karena sifatnya yang haus darah, itu akan menjadi binatang iblis yang bisa menjaga arena. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Badak besi kekerasan bukanlah spesies yang baik, jika tidak, ia bisa dijinakkan. Tapi melihat darah manusia setiap hari adalah masalah besar. Dia tidak mungkin menangkap orang untuk dibunuh dengan ekstasi besi kekerasan setiap hari. Feng Hao kemudian meninggalkan koloseum. Formasi susunan tidak berguna melawannya. Dia pergi dengan tenang, sama seperti dia datang dengan tenang. Dia tidak menghilangkan satu awan pun. Tapi, dia mengundang sorakan ratusan ribu orang. Orang yang bertanggung jawab atas koloseum melihat ke arah menghilangnya Feng Hao, dan mulutnya bergerak-gerak, tamu yang mulia. Benar-benar menakutkan. Namun, untungnya badak besi kekerasan sudah mati. Monster ini telah memakan banyak saudara kita. Iya. Orang lain yang bertanggung jawab terdiam. Untuk menjinakkan badak besi ganas ini dan mencegahnya mengamuk, banyak orang yang menjaga badak besi ganas tersebut mati. Di istana kekaisaran Gritzia, Feng Hao, yang jian dan anjing hitam besar kembali. Keempat makhluk purba menunggu di luar aula, menunggu perintah kapan saja. Little Black dan Little Ball meregangkan tubuh mereka, dan setelah melihat yang jian dan anjing hitam besar, mereka berkata, lumayan, sudah berapa lama, dan kamu sudah sangat energi. Yang jian tersenyum pada hitam kecil dan bola kecil, dan berkata, saudara hitam dan bola kecil, jangan menghina saya dan hitam besar. Jika bukan karena kaisar angin yang muncul tepat waktu, hitam besar dan saya pasti sudah mati. Jangan khawatir, ini hanya operasi normal kaisar angin, operasi dasar, jangan lolos. Bola kecil melambaikan kaki kecilnya. Yang jian menggaru kepalanya dengan jujur, merasakan hangat di hatinya. Dia menoleh ke Feng Hao dan berkata, terima kasih, kaisar angin. Feng Hao tersenyum dan berkata, akulah yang membawamu ke tempat ini, jadi tentu saja aku harus membawamu kembali dalam keadaan utuh. Jangan terlalu banyak berpikir, wilayahmu sudah stabil sekarang, tapi jalannya masih panjang. Pergilah sebelum kamu menerobos ke alam dewa ilahi tingkat sembilan. Sekarang Dao Surgawi telah bangkit. Ambillah kesempatan ini untuk memahaminya. Iya. Yang jian mengangguk, lalu meninggalkan Aula bersama Big Black. Feng Hao melihat ke arah Yang jian pergi, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Feng Hao, kamu tampaknya cukup khawatir tentang anak ini Yang jian. Bola kecil memandang Feng Hao. Feng Hao berkata, bagaimanapun juga, aku dianggap sebagai seseorang yang memasuki Dao bersamanya. Bukan berarti kamu tidak mengetahui karakterku. Karena dia mengikutiku, dia adalah salah satu dari kita. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padanya? Dia pria yang beruntung. Tiba-tiba, ekspresi Feng Hao berubah, dan dia melihat ke arah tertentu di luar kota kekaisaran. Dia sedikit mengernyit. Apa yang salah? Telinga Little Bowl tiba-tiba terangkat, sedikit gugup. Bahkan Feng Hao mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa menjadi masalah kecil? Sun Wukong mengalami sedikit masalah. Aku akan segera kembali. Mata Feng Hao sedalam bima sakti yang luas. Setelah mengatakan ini, dia maju selangkah dan menghilang dari Aula. Baiklah, budidaya Feng Hao akan pulih ke tingkat keabadian, kata bola kecil sambil menghela nafas lega. Kalau begitu kita harus bekerja keras juga. Ayo, kita tidur. Baiklah, tidur adalah kultivasi. Jangan ketinggalan terlalu jauh di belakang Feng Hao, jangan sampai dia mengolok-olok kita. Orang itu sangat jahat. 300 mil jauhnya dari kota kekaisaran Gritsia, Sun Wukong mengalami sedikit masalah. Ini adalah tanah spiritual yang sangat cocok untuk bercocok tanam, dan dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Dia sedang bercocok tanam di samping air terjun, dan ada banyak monyet di sini. Di belakang air terjun ada gua budidaya. Terima kasih telah menonton!